Hai sapi PO besar ini PO besar baru dirembuk Masyoko dan Maslamet di kakak ngadi untuk dibeli tapi enggak ada peminatnya ini karena mintanya terlalu tinggi untuk kelas sapi PO ini mintanya terlalu tinggi kemungkinan juga nggak laku kalau untuk potongan kalau untuk kurbanan ini sangat masuk sekali untuk kurban sangat poin sekali karena ya dapet tingginya dapat panjang untuk di korban kumpet bisa pilih nggak cacat kaki-kaki masih utuh jadi kalau sampai korban masih sangat prospek sekali apalagi kalau sapi putih seperti ini kalau nanti kurban biasanya harganya meningkat seperti itu beda dengan sapi-sapi limosin atau simetal kalau sapi putih seperti ini menjadi idola untuk kurban masih di pasar Prambanan hari ini empat di pasaran legio nih disini tadi cari sapi kebetulan neflok tipis-tipis ada sapi PO besar ini PO besar baru dirembuk Masyoko dan Maslamet oke kakak ngadi kakak ngadi baru dirembuk langsung wengersi weng, bak ha, ga ya weng, awak kayak berit ya hey, kalau ngadang dia kelookuk ya ih, kalau nggak ngadang dia sampai nih ngung, ini kuk orang aku, orang aku wadah aku mau ngomong-ngomong ini apa ini pitong berloh halusan ini hitam halus-halusan ini jaluknya berapa ini? ini disini bersama ujianak juga kan iya di ini juga pitong ini juga pitong ini juga pitong ini? itu pitong ini berapa ini? apa itu? itu apa? itu tetap gaji Youtube hasil ini aku mau kuihnya ini berapa gaji Youtube tahu ini? aku malam hati ya orang aku masih mati ada yang ada maka ada di kamar kamu ada di kamar itu tidak ada di kamar ada yang ada yang cukup ada yang ada di hotel? ada yang ada di hotel berapa ini? 48 48 ya masih ukuran pak keluar-keluarnya nanti sekitar 4 45 wah betul ya, sapi PO pas sapi PO itu susah ditebak harganya tergantung yang pemiliknya butuh duit apa enggak nah, butuh apa betah itu apa betah ya apa betah ini bersama ini bose ini bose masih apa ini? masih ini masih hilang ini 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 masih dimintakan segitu ini dimintakan segitu kalau sapi PO ya masalahnya ya seperti itu tadi kalau yang jual itu kalau tinggal butuh atau betah kalau masih betah ya tetap di pelihara lagi karena pesaran udah mendekati ini kalau untuk besaran juga udah masuk ya udah masuk ini untuk besaran juga udah masuk sapinya tinggi besar mandol ya untuk kurban jadinya ini kemungkinan ditahan ditahan ini tadi Mas Yoko belum berani nawar juga sama Mas Selamet kakak beradik masih di sini lepas panjir koin ini juga Mas Yoko ini untuk sapi PO ini yang gede ini belum ada yang beli belum ada yang beli tadi di panjir juga lepas panjir karena kemungkinan nggak kuat Mas Yoko tadi sama Mas Selamet lepas panjir nggak kuat tadi di sini juga ada Mas Ghandi ya Mas Ghandi kemana itu tadi keparkiran mungkin ini udah ready ready untuk dibeli tapi nggak ada peminatnya ini karena mintanya terlalu tinggi untuk kelas sapi PO ini mintanya terlalu tinggi kemungkinan juga nggak laku kalau untuk potongan kalau untuk kurbanan ini sangat masuk sekali ya untuk kurban sangat poin sekali ini karena ya dapat tingginya dapat panjang untuk di korban komplit ya sapi ini nggak cacat kaki-kaki masih utuh jadi kalau untuk sampai korban masih sangat prospek sekali apalagi kalau sapi putih seperti ini kalau nanti kurban biasanya harganya meningkat seperti itu beda dengan sapi-sapi limousin atau simental kalau sapi putih seperti ini menjadi idola untuk kurban oke mungkin cukup sekian video dari saya jangan lupa untuk like komentar dan subscribe-nya untuk batu channel ini lebih berkembang lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih